Kepala keluarga yang terdampak langsung bencana longsor di kampung adat Cimapak, Sukabumi mendapatkan bantuan sembako. Bantuan ini berasal dari sumbangan masyarakat dan instansi pemerintah maupun swasta. Sebanyak 32 kepala keluarga korban longsor di kampung adat Cimapak, Sukabumi mendapatkan bantuan sembako dan peralatan lainnya dari pemerintah. Bantuan yang berasal dari masyarakat dan instansi pemerintah maupun swasta diberikan langsung kepada masyarakat yang terdampak bencana longsor. Dan Rem 061 Surya Kancana yang juga Kepala Satgas Bencana Longsor Cimapak mengatakan penyerahan bantuan ini harus segera disalurkan. Karena bantuan dari luar sudah banyak dan menumpuk di posko terpadu bencana. Bahkan bantuan bisa mencukupi kebutuhan warga hingga 3 bulan ke depan. Kita membagikan bantuan, sebenarnya bantuan dari luar yang diterima oleh pos terpadu ini yang kami salurkan. Sebenarnya ini sudah penyeluruhan yang keempat. Dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 kita sudah salurkan. Dan hari ini cukup banyak yang kami salurkan karena sudah menumpuk. Sehingga kami tadi melalui PBBD, sudah mendatak itu semua dan kita berikan kepada keluarga yang berhak. Sebanyak 32 kakak. Penyeluruhan bantuan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap bantuan dari luar, terlebih saat ini bantuan menumpuk dan akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Budi Setiawan, Bandung TV.